Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran, karena ini teori, data ini kan teori, butuh kebenaran melalui uji genetika karena silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah SWT kepada gen-gen kita Mengapa tidak sama kodenya artinya tidak yang aslinya yang ditemukan? Karena wali song sudah bermutasi, jadi sudah ada perubahan fisik, perubahan pola hidup dengan yang di Arab Mungkin kalau tinggal di Arab sampai sekarang, mungkin kode yang ditemukan sama, FGC 8702 Karena ini keturunan wali songu, dimana wali songu sudah tidak seperti Arab lagi, sudah ada perubahan fisik, pola maganya juga berubah, menu maganya juga berubah Sehingga kode genetiknya juga bermutasi, dimana ditemukan kode mutasi BY1939++, itu adalah kode mutasi daripada Imam Shah Hassan Kita ada data tentang silsilahnya genggong yang bersambung kepada Aji Tokat dengan rincian adalah Kiyai Hassan genggong, bin Kiyai Samsuddin, bin Kiyai Khoiduddin, bin Abdullah ini datanya ada di genggong Di cross check di Madura ternyata betul, Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Alawi, bin Syed Abdul Rahim, puji Aji Tokat Datanya ada di Madura Sedangkan puji Aji Tokat ke atas ini, buji Aji Tokat ini datanya ada di kami, di nakobah wali songu namanya nakoban sab awliyat is'ah Ada lembaga pencetak keturunan wali songu Hadapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Sayyid Abdul Rahim, bin Syed Abdullah, bin Syed Sulaiman, bin Syed Fadrullah, bin Syed Zalir Abidin, alias Sunan Dalim, bin Maulana Aynuliakim Sunan Giri Itu data yang ada di kami Sunan Giri ke atas datanya ada di mana? Kami dapat di syarat pandangan Tepas darah dalam Jogja, datanya ada di Jogja, kertas sana Rinciannya adalah Sunan Giri, putra Maulana Yaakob, alias pangeran wali lanang, bin Syekh Maulana Ishak ala di Malaka Ini ada yang data di syarat pandangan Kemudian Syekh Maulana Ishak ini kemana? Nasabnya ternyata di Malaka ditulis Syekh Maulana Ishak bin Junid, bin Abdul Qadir, bin Syed Terus kepada Syekh Abdul Qadir Arjilani Al-Hasani Ini datanya ada di mana? Datanya ada di nakobah Asraf di Basrah, Irak Dan datanya ada di nakobah Maroko Jadi saling ada keterkaitan Genggong diakui oleh Madura Madura diakui oleh Naat Naat diakui oleh Jogja Jogja diakui oleh Malaka Malaka diakui oleh Irak Sebagai ahlul balat atau tempat kelahiran Daripada Syekh Abdul Qadir Arjilani Terhadap data-data ini kita lakukan Uji kebenaran Karena ini teori, data ini kan teori Butuh kebenaran melalui uji genetika Karena silsilah boleh saja distorsi Sejarah boleh membias Tapi genetika adalah silsilah Yang diletakkan oleh Allah SWT Kepada gen-gen kita Hasilnya adalah Ini yang diuji beliau Ini ada YDNA Ada YDNA Di DNA itu ada YDNA Dada MTDNA YDNA ini adalah garis laki-laki terus Non-Alek Bin Qasam Seiful Islam Bin Qasam Seiful Rijal Bin Qasam Genggung Bin Qasam Suddin Bin Qaiduddin Bin Abdullah bin Alawi Bin Abdullah bin Alawi Bin Pujal Terus ke atas laki-laki Itu namanya YDNA Laboratorium pengujiannya Ada di Family 3DNA Di Houston, Texas, Amerika Dengan sampel yang dibawa adalah Air Liur Jadi kita kirim ke sana Ke Laboratorium Famili 3DNA Dan didapat hasilnya adalah Bahwa ternyata Di kode SNP Kode genetik daripada Non-Alek sebagai Cucu laki-laki Daripada Kihasan Genggong Yang mana Kihasan Genggong Ini cucu laki-laki Daripada Sunan Gini Sunan Gini cucu laki-laki Daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Ditemukan kode Mutasi Daripada Imam Hassan Berarti Ini betul-betul Genggong Terkonfirmasi Sebagai Ahdolbet Yang mana kodenya adalah BY1939++ Itu adalah mutasi Dari Imam Hassan Yang kode aslinya FGC 8702 Mengapa tidak sama Kodenya Artinya tidak yang aslinya Yang ditemukan Karena Wali Song sudah bermutasi Jadi Sudah ada perubahan fisik Perubahan pola hidup Dengan yang di Arab Mungkin kalau tinggal di Arab Sampai sekarang Mungkin kode yang ditemukan sama FGC 8702 Karena Ini keturunan Wali Song Dimana Wali Song Sudah tidak seperti Arab lagi Sudah ada perubahan fisik Pola makanya juga berubah Menu makanya juga berubah Sehingga kode genetiknya Juga bermutasi Dimana ditemukan Kode mutasi BY1939++ Itu adalah kode mutasi Daripada Imam Hassan Sehingga Genggong positif Beliau itu sebagai Syed Al-Hassani Juga ditemukan Di beliau ini Kode L77 Ras Persia Ini Semakin memperkuat Bahwa beliau ini Adalah turunan Daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Dan Orang Persia Syed Syed Persia Yang sekarang Tes DNO Semua disana Itu ditemukan kode FGC 2547 Berarti Non-ALEC ini Juga ditemukan FGC 2547 Ketika kodenya sama Dengan Syed Syed Persia Yang Al-Jelani Maka family Beliau itu Al-Jelani Terima kasih telah menonton